Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar cara instalasi SQL 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 ini adalah merupakan aplikasi yang diunakan sebagai query browser Nah jadi di aplikasi ini kita bisa melakukan query query seperti query select terus update terus delete terus insert kepada terhadap database Oke untuk nginstall SQL SQL pastikan dulu di komputer kita itu ada atau sudah terinstall java kita cek dulu oke nah disini sudah terinstall java ya oke coba kita langsung install tinggal klik dua kali nah setelah itu kita akan muncul ya muncul Windows yang seperti ini dia pakai ispec next langsung aja next kita misalnya disini ini oke next tidak bisa ditulis Oh tidak bisa Oke kita pilih yang tempat lain aja kita tulis ini kita copy dulu misalnya kita instalkan di E aja ya kita buat folder ctrl shift n paste oke nah kita nginstallnya disini aja oke kita bisa browse juga kita misalnya di E terus sekolah disini kita di minta untuk memilih apa yang akan kita install karena kita menggunakan MariaDB atau MySQL kita perlunya plugin untuk MySQL atau MariaDB nah kayak gini ya kalau agan menggunakan SKL server juga bisa ini di klik atau Oracle juga bisa di klik atau Oracle juga bisa Hai Postgre juga bisa disini hai 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 masih proses instalasi hai 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 kita coba dulu kita coba menggunakan aplikasi kuhi kuh-kuh kuh-kuh kuru kuh-kuh kurei browser ini untuk itu pertama kita buat Oke kita buat dulu ya kita buat dulu database nya selamat scale Hai misalnya kita buat salah satu database namanya misalnya database coba create database coba oke sudah selesai ya kita use coba dulu sudah setelah itu kita buat salah satu table table coba juga coba table ke coba misalnya integer oke table coba setelah itu misalnya misalnya id integer auto implement setelah itu nama parkart misalnya 10 oke incorrect table tuliskan di auto column walah disini kita tambah primary key primary key oke sudah kita show table oke sudah bisa selanjutnya kita menggunakan squirrel kita buka dulu program squirrel oke nah tampilan awalnya tampilan awalnya seperti ini ya nah sudah kita tutup aja selanjutnya kita buka di bagian driver dulu driver mau disini oh disini drivernya belum ada saya hmmm my skill drivernya kiranya belum ada kita coba kita cari hari di instalasi disini apakah ada yang namanya mysql-connector kalau nggak ada kalau nggak ada Ayo kita harus download dulu oke mysql-connector download oke mysql-connector mysql-connector download connector 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 chps plus mysql-connector mysql-connector 2014 .net atau kita carinya .net 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 kita download lagi copy ke kita buatkan masternya di master master terus kita bikinkan folder aja my skl connector oke 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 ini kita ambil connectornya disini kita add ada di tadi ada di c master yaitu my skl connector oke oke kita pilih yang jdbc oke setelah itu kita buat koneksi kita tambahkan dulu ini adalah menggunakan my skl atau maria db kita tulis connect coba database database coba itu disini adalah hostnamenya localhost langsung ke sini aja localhost oke terus database name-nya adalah coba usernya root username-nya root terus passwordnya kosong kita tes dulu connect oke 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 success oke success connect kita 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 ke skl oke kita show tablers oke sudah ada tabel coba ya yang sebelumnya kita sudah kita buat oke oke select dintang atau deskripsi table coba ctrl enter oke sesuai dengan yang kita buat tadi oke eh sekian cara cara membuat eh cara menginstal dan cara membuka koneksi cara membuka database menggunakan squirrel skl atau aplikasi query browser oke semoga ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh